Oke selamat datang di channel Adi Chandra Review, gimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja dan rejeki kalian lancar terus. Di video kali ini aku bakal nyobain emulator Chitron, ini emulator ya pokoknya mirip-mirip banget sama emulator Yuzu, Suyu, Yuzu yang udah pernah aku review sebelumnya aku bakal nyobain Chitron, katanya ini Chitron cocok buat Mediatek, katanya sih, katanya ya, kalian bisa coba aja, tapi disini aku pakai device Poco X6 5G yang pakai Snapdragon 7S Game 2. Buat yang mau nyobain di Mediatek atau chipset lain, terserah kalian, ya kalian bisa cobain-cobain aja lah, karena ya pasalahnya mencobakan ya. Nah, untuk emulatornya bentuknya, ya ini sama banget, kayak emulator sejenis Yuzu kayak gitu nih, bentukannya sama banget, ini dari sistemnya juga sama nih, cuma ada tambahan nih, auto stop, gak tau ini apa, kalian bisa coba aja, limit persennya sama, terus di bagian grafik, disini dia cuma mentok, kalau mau kalian turunin itu 0,5 kali, gak kayak nyusu, yang bisa sampai 0,25 kali, ini cuma sampai 0,5 kali aja. Nah, terus, apalagi ini ada advisor shader, terus ada anis dropping filter, semua ini sama ya, sama aja, spek ratio-nya bisa kalian stress to window, terus ini kalian hidupin ya, ini kalian hidupin, terus di bagian audio, aku biasanya kalau audio pakai yang tubeb ini, tapi kalau kalian gak mau ribet pakai auto aja, gak apa-apa, terus di bagian debug, disini gak perlu ada yang dirubah, lalu ke bagian driver, driver ini khusus buat chipset snapdragon, jadi buat kalian yang selain snapdragon gak bisa ganti driver ya, drivernya bisa pilih aja dan sesuaikan dengan keinginan kalian, sesuaikan sama gamenya juga sih, sesuaikan sama gamenya, karena gak semua game itu satu driver, banyak yang harus dirubah. Oke, untuk gamepad, kalian bisa pakai gamepad apa aja, terserah, nanti kalau udah kalian sambungin, kalian bisa mapping di bagian sini, terus auto map aja, nanti dia bakal kebaca disini. Kalau gak kebaca, berarti gamepadnya gak bisa dipakai di emulator ini cuy, ya. Oke, segitu aja, langsung aku bakal cobain game ini aja cuy. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati